Kak Ari sekarang tumur berapa sih? 50 Hah? Serius? 50 Nah yang orang lain tau tentang Kak Ari tapi salah? Kalau aku playboy Memang saya introvert jadi selalu merasa introvert Selalu merasa kurang percaya diri Maksud sih? Udah segenteng ini udah awet muda masih gak percaya diri? Iya Oh iya? Intro Hi gue Marko Neng ketemu lagi di Neng Goes Kali ini gue mau ngajak bintang tamu Aduh kalo ngomongin dia Sepertinya dia hidup bener-bener di alam yang berbeda Gue bingung ya Dia itu kayaknya minumnya formalin ya Gak pernah tua Itu kayaknya gue akan mengikut hijakin dia Pengen tau kelanjutannya? Ikutin aja terus kan gue Oh iya? Sebelum syuting kita selalu melakukan protokol kesehatan Yaitu ya biasalah gue tim dan aku juga melakukan swab test atau PCR Di Quick Test yang udah support kita Terimakasih loh Quick Test Udah membantu dan mensupport channelnya Neng Goes Hehehe Hehehe Terima kasih telah menonton 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 pengen summer ya? Tapi di Eropa tuh summernya tuh juga panas banget, lebih panas dari Indonesia. Lebih panas ya? Iya, karena dia di sana nggak lembab, kering. Jadi panasnya tuh kayak kita berasa kayak di oven. Nggak enak banget. Aku sih belum pernah ya pergi. Dan nggak ada AC kan, di sana kan rumah gitu kan nggak ada yang pakai AC. Cuman biasanya nyarinya yang autumn, yang sengaja. Iya, itu lebih enak. Karena nggak mau ah panas-panasan. Pas spring atau autumn. Terbawanya pengen pakai payung mulu. Terus aku tuh pengen bahas masalah, gimana masalah percintaan sama istri? Percintaan sama istri, aduh. Lihatnya makin mesra, terus lihat postingnya sama istri juga. Iya, makin ini sih makin merasa emang pilihan yang tepat dan soulmate aku gitu. Makin kesini. Aku lihat makin mesra, terus postingnya juga, aduh. Kalau mesra nggak makin, dari dulu. Oh gitu ya? Iya, dari dulu dan nggak pernah luntur gitu. Karena emang kita bukan tipe yang takut untuk menunjukkan kasih sayang di depan orang lain. Aku jalan sama dia di mall ya kita gandingkan tangan atau pelukan bahkan gitu kan sambil jalan. Walaupun cuman mungkin di supermarket bewa atau apa, ya begitu jalannya gitu. Jadi memang, apa nggak yang canggung atau aduh di depan anak jangan kita harus dibawa, nggak boleh. Iya, iya. Enggak. Iya itu kan sama istri kan deket selama 10 bulan. Itu nggak? Kenal istri sebetulnya satu setengah tahun sebelum nikah. Oh itu sebelum nikah. Satu setengah tahun. Tapi awal-awalnya kan ketemunya kan di Melbourne. Nah dia tuh masih di sana, masih menyelesaikan S2-nya. Aku kesana kan cuma tiga hari. Jadi ketemu awal itu cuma tiga hari itu. And then aku balik ke Jakarta. Jadi kita sempat long distance dulu. Wow. Dan lagi pas tanggal eh 2006 itu, memutuskan untuk menikah tuh kenapa nggak ragu untuk memutuskan menikah dengan istri? Sebetulnya dari dulu selalu ada ketakutan itu. Iya. Ada keraguan. Pastilah aku rasa semua orang ya, apakah laki atau perempuan gitu saat dia mau menuju ke tahap pernikahan, pasti ada ketakutan. Ini bener nggak ya? Ini yang dari Tuhan. Bener nggak ini jodohku? Bener bisa lama atau nggak nih gitu ya kan? Atau takutnya ini dia pura-pura atau emang bener ini asli adanya seperti ini gitu ya kan? Pasti ada ketakutan itu pasti ada. Waktu itu caranya aku adalah aku bawa dalam doa. Jadi aku tanya sama Tuhan, aku bilang Tuhan kalau ini bukan dari kamu, bukan dari Tuhan. Tuhan tolong kasih dengan cara apa aja gitu. Pokoknya tanamkan keraguan dalam hati saya gitu. Kalau emang ini bukan dari Tuhan, tanamkan keraguan. Tapi nggak ada ragunya. Dan kayaknya semuanya lancar aja sampai hari ini udah 15 tahun. Udah 15 tahun? Wah itu udah lah. Oh iya anaknya juga udah. Iya. Makanya aku juga banyak lihat dari sosmed aja sih. Kari kan emang dulu jarang banget yang mempublish sama anak. Karena aku nggak mau kayak mendorong anakku untuk dikenal. Karena itu privacy dia. Aku menghargai privacy anakku. Jadi aku nggak mau juga, oh apa kayak, oh biar-biar terkenal atau apa. Belum tentu itu pilihan dia kan. Oke. Gitu. Belum tentu pilihan dia untuk mau dikenal orang, untuk mau kemana-mana orang mengenal dia gitu. Jadi terserah mereka aja maunya gimana gitu. Baru kemarin. Berarti biar mereka yang menentukan mereka pengen jadi apa. Baru kemarin ya aku lihat di Youtubenya. Akhirnya iya. Itu baru kemarin. Kayaknya aku baru lihat itu yang bener-bener kayak. Iya kan? Betul. Maksudnya selama ini kan anak-anak pasti pengen. Maksudnya orang lain tuh pengen lihat kok Kak Ari nggak pernah ya itu tadi. Anak, istri pun aku jarang taruh di Instagramnya awal-awal. Sampai pada saat Inge, nama aku istri kawan Inge. Sampai saat dia sendiri punya Youtube channel dan IG untuk ini olahraga gitu. Untuk mendorong ibu-ibu muda, ibu-ibu yang di rumah gitu. Nggak harus kejin tapi pakai functional training. Menggunakan berat badan kita sendiri berolahraga gitu. Jadi dia mengajak mereka untuk lakukan itu. Itu dari pas mulai itu barulah? Dari situ akhirnya yaudah emang kamu udah membuka diri kamu yaudah. Berarti foto-foto IG segala macem udah lebih banyak yang rame-rame. Oke pertama kali istri ketemu Kak Ari sempat berpikiran negatif. Gimana tuh menanggapinya? Ingin berpikiran negatif karena mungkin dia kan orang awam. bukan dari dunia selebriti, bukan dari dunia entertain ya kan. Jadi dia pikir mungkin dalam pikiran dia ya, semua artis tuh sama aja gitu. Kayaknya pasti hidupnya tuh ya mungkin udah di... Ya mungkin glamor atau mungkin berpura-pura gitu. Jadi dia datang ke gereja, emang itu gereja dia gitu. Aku kemudian kesana kesaksian bicara di gereja dia gitu. Jadi bukannya dia khusus datang untuk diri aku. Tapi dalam hatinya dia, ah ini pasti omongannya pasti ini deh. Dia pengen tau kayak apa sih gitu. Eh ternyata mungkin dia melihat sinsir gitu. Dia melihat, oh ini ternyata apa yang dia omongin kok kayaknya bener gitu. Mungkin dia jadi dia pengen tau lebih banyak. Udah akhirnya jadi deh. Kan Kak Ari artis. Dengan kehidupan Kak Ari itu kan banyak suka di expose sama media atau apa. Kak Ari tuh merasa ya maksudnya baik-baik aja. Atau memang ada batasan-batasan tertentu untuk di publish di sosmed atau media. Kalau dulu, iya. Aku selalu menganggap bahwa keartisanku ini, ini hanya sebuah pekerjaan gitu. Yang kalau udah selesai bekerja, aku ingin mencopot jubah itu gitu. Dan pengen punya kehidupan yang private. Yang tidak harus diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi emang aku aktor, ya itu yang aku lakukan gitu. I act di film dan sinetron. Tapi kalau udah di luar itu, ya aku pengen privacy. Tapi ya semua itu berubah dengan social media. Dimana awalnya dengan Instagram. Ya kan orang kan mulai membuka. Malah banyak yang foto makanan. Makan siang ini, makan malam ini. Pergi kemana-mana dia kasih lihat. Tapi lama-lama aku pikir gak ada salahnya juga gitu. Yang penting kan ada orang yang mau mencari sensasi. Ada yang mau show off. Wah mobil gue ini, motor gue itu, pengen di foto itu. Ada juga yang memang itu hobi. Dan lama-lama aku pikir selalu akan ada orang yang positif dan negatif. Selalu akan ada orang, misalnya nih aku foto dengan motor. Itu hobiku. Tapi pasti ada juga orang yang mikir, ih lagu banget, norak deh. Mau mamerin motornya. Padahal kan ya itu masing-masing orang punya hak sendiri lah gitu. Tapi akhirnya aku lebih membuka diri sih karena itu. Apalagi sekarang dengan punya YouTube channel. Iya. Karena kan orang tuh banyak banget yang bertanya gitu. Sebenernya kehidupan pribadinya Arif Ibo tuh seperti apa sih. Karena dari dulu kan tertutup banget gitu. Iya. Sekarang kita lagi mau balik lagi ke ecek-ecek sosmed. Aku tuh sempet lihat dari IG, Kak Ari tuh kok bisa ya di IG komen-komen gak ada tuh yang julid-julid. Aku bingung ya. Sementara kalau aku punya kadang suka pada julid lah apa. Masak sih. Iya bener. Iya aku ada tuh umur 49 tahun tapi wajah kayak 25 tahun. Iya gak 25 lah. Iya lah wajah lah. Aku banget ya 26 kali 26-27 lah. Jangan 25. Terus ada awet muda banget ketemu di Plaza Senayan waktu aku kuliah S1. Sekarang lagi masih idem aja wajahnya. Oh sekarang maksudnya masih gitu. Iya iya sih aku juga kenal dari zaman kapan ya tau. Dia sampe sekarang juga makin muda. Asik. Iya. Ada lagi tuh. Mas Ari menolak tua dari saya masih sekolah. Sampai udah jadi mama wajahnya tetep mempesona. Waduh. Ini banyak banget sih komen-komennya dari umur. Tapi emang waktu itu. Waktu aku punya Instagram. Ada temen aku yang nanya gitu. Sekarang followers udah berapa. Terus haters berapa persen hatersnya. Haters apa itu haters. Oh tadinya apa? Iya yang ini yang selalu kasih komen negatif. Gak ada. Hah? Serius gak ada? Gak ada. Emang? Emang lo ada ya? Ya ada lah semua orang juga pasti ada. Ada? Enggak gue gak ada. Kecuali waktu. Apa? Gue bicara politik. Nah itu haters tak tahu banyak. Tapi gak apa-apa aku suka haters. Langsung aku bisa blok-blok semua. Yang aku blok tuh udah mungkin udah udah lima ratusan kali lima ratus orang. Tapi aku gak blok main asal blok aja. Jadi kalo memang dia udah komennya kurang ajar. Apakah kurang ajar ke aku atau kurang ajar yang sampai ngata-ngatain kata-kata kotor ke siapapun juga udah aku langsung blok. Apakah dia pro aku atau. Pada saat politik gitu ya? Atau. Iya. Enggak. Iya maksudnya pada saat politik juga. Atau mungkin pas lagi aku ngomongin sesuatu yang mungkin berhubungan dengan agama. Kan sensitif juga. Dan itu ya kalo misalnya ada yang. Pokoknya yang intoleransi. Yang intoleran. Itu aku. Itu pasti aku blok. Terus kita mau masuk ke segmennya ini apa? ML. ML. Jangan disini dong. Ini kan tempat umum. ML itu maksud lo gitu. Maksud lo gitu. Maksud lo gitu. Gue juga kayaknya gak mungkin disini deh. Kita yang pertama kehidupan. Kesempatan untuk berbuat banyak hal. Putus asa. Selalu ada hari esok. Lagi lagi. Artinya gak ada. Bagi aku putus asa itu gak ada. Karena besok pasti membawa lembaran baru. Gitu. Masa lalu. Sesuatu untuk menjadi pelajaran. Bahagia. Damai. Awet muda. Persyukur. Ganteng. Ganteng. Puji Tuhan. Itu kan. Kalau perempuan. Bisa jadi cantik karena makeup. Laki kan gak bisa. Kecuali di Korea ya. Karena kalau di Korea laki-laki pun pakai makeup kan. Di Indonesia kan enggak. Ari Wibowo. Humble. Anak. Anak. Masa depan. Udah kejauh semua. Teman hidup. Teman hidup. Istriku. Satu nih. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Yang menjadikan aku. Seperti sekarang ini. Wah itu bener-bener dalam ya. Masa. Gitu ya. Introvert soalnya. Jadi susah. Gak bisa jawab yang asal. On the surface gitu. Gak bisa. Tapi pernah merasa introvert gak kari? Hmm? Pernah merasa introvert gak? Saya selalu merasa. Memang saya introvert. Jadi selalu merasa introvert. Selalu merasa kurang percaya diri. Masa sih? Ya. Udah segenteng ini udah awet muda masih gak percaya diri. Iya. Oh ya. Tuh. Gue ngeliat dia begini aja makin percaya diri. Gimana caranya. Biar ini. Terus. Apa kalau misalkan orang bilang Kak Ari itu humble. Gimana menanggapinya? Ya emang aku merasa begitu sih. Gak selalu. Gak setiap saat. Adalah saat-saat dimana kadang-kadang kesombonganku juga keluar. Tapi itu seujung-ujungnya eh harus sadar gitu. Cuman pada dasarnya sih biasanya sih bawaannya humble. Terus aku juga satu deh aku mau tanya. Ya. Dalam hidup selain keluarga apa yang diprioritaskan? Selain keluarga? Ya. Ya pekerjaan sih. Karena pekerjaan. Tapi ujung-ujungnya pekerjaan pun ya untuk kebahagiaan keluarga juga sih. Iya kan. Tapi kan pekerjaan kan memang sesuatu yang harus kita jalani terus. Gak mungkin. Gak mungkin berhenti lah gitu. Dan bekerja. Tidak mau berhenti bekerja juga. Dan merasa udah ada kepuasan gak sih dalam ya mungkin tentang di dunia entertain? Atau pengen ada planning apa lagi selain entertain? Kalau kepuasan sebetulnya kepuasan bagi aku selama kita sudah berkecukupan. Iya. Artinya ehm. Apa konten. Kita konten dengan kehidupan kita gitu. Kita bisa melihat kebawah. Kita bisa mencukuri apa yang kita udah miliki. Sebetulnya itu bagi aku sudah itu adalah sumber kebahagiaan juga. Oke. Sebelum pamit. Ini bener-bener udah pamit. Tapi orang lain kan gak tahu tentang Ari Wibowo. Iya. Ada bocoran gak? Sebenernya Ari Wibowo ini yang seperti tadi. Salah satunya introvert. Terus kurang percaya diri. Iya. Terus apa lagi tuh? Apa lagi? Hmm. Suka main game sampai pagi. Nah itu orang lain yang ada yang tahu tuh. Orang lain yang ada yang tahu. Iya. Jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang aku lagi asik main game. Terus tau-tau istri udah bangun. Ri ini apa? Udah bangun duluan atau belum tidur? Belum tidur. Ini udah jam 6 pagi. Ya oke oke tidur. Nah yang orang lain tahu tentang Kak Ari tapi salah? Kalau aku playboy. Oke. Bukannya itu istilahnya ya enggak peduli lah. Atau apa gitu dari Kak Ari? Tapi kan salah. Enggak. Jadi memang enggak apa lagi gue ya? Hmm. Tuh udah dijawab. Jadi kalau besok-besok dibilang playboy ya udah. Pengakuannya adalah dia bukan playboy. Dia setia. Apalagi sekarang lihat aja tuh IG-nya. Terakhir-terakhir ini udah. Aduh lah. Apa ya? Mesra-mesra semuanya. Dari netizen. Life coachnya Kak Ari. Oke. Kalau buat diriku sendiri. Slowly but. Slowly but sure. Pelan tapi pasti. Gitu. Aku lebih percaya. Dan itu juga yang aku rasain dalam. Dalam karir hidupku. Aku pelan-pelan banget. Dulu tuh enggak pernah. Enggak. Bukan sempet yang langsung kayak meroket dari enggak dikenal sama sekali. Langsung menjadi. Apa yang. Yang ngetop banget atau apa enggak. Semuanya tuh pelan-pelan. Dan aku rasa justru itu yang membuat kita tetep. Tetep grounded gitu. Tetep membumi gitu. Karena yang aku lihat biasanya yang cepet naik juga cepet turun. Tapi kalau kita pelan-pelan tuh enggak berubah pribadi kita. Enggak berubah karakter kita. Dan pasti kita lebih menghargai. Dan bisa lebih beradatasi. Oh. Ceren banget. Nah sebelum pamit gue mau kasih. Sebagai rasa terima kasih yang udah punya waktu Kak Ari. Aku ada. Mana nih? Ini dari Asagri. Ini aku mau kasih buat Kak Ari. Karena tau lah Kak Ari kan hidup sehat. Apa ini? Asagri ini. Apa itu? Beras organik. Bisa dibuka. Bisa dilihat. Ini beras organik. Beras? Beras organik. Aduh. Ini ya. Beras organik. Oke. Terima kasih. Thank you ya. Dan juga ada dari Tamasyat. Tabungan Emas Indonesia. Aku mau kasih itu. Nanti Kak Ari bisa download aplikasinya. Nanti aku kasih voucher juga. Tinggal Kak Ari masukin vouchernya. Wah. Dikasih berapa? Ada lah nantilah. Tenang. Karena Kak Ari udah melakukan waktunya. Aduh. Thank you. Terima kasih banget. Pokoknya kita akan ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Bersama Kak Ari atau mungkin yang lain. Pokoknya untuk Neng Gowes. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa. Di like. Comment. Dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ciu. Ayo bareng. Hai Nengtizen. Aku Ari Wiboh. Nonton terus Neng Gowes. Bareng Marco Neng di YouTube channelnya. Thank you. Thank you. 무슨 love ni. them. Raumuятuasiya. Semua definitely wanna like, mansoon다고 ada. usando Seara ataucussionsnya. 日 � تعogo. dragon faded, mayanam p했anusnya. huoareng cowタang. trolls, districts berkini. YangEvetisya. Kita mauan chapter. Hasil semang apa.